Baik, terima kasih. Justru disini letak masalah dimana saya singgung bahwa ekonomi kita salah arah. Bahwa terjadi deindustrialisasi dan terjadi tidak adanya strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Tadi niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import, petani hancur, kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan infrastruktur. Infrastruktur jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan, perlu ada reorientasi strategi pembangunan. Perlu ada polisi yang tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri, kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang. Saya setuju, hilirrasik, hilirrisasi. Tetapi kenapa Bapak tidak laksanakan sudah 4,5 tahun, bahkan Bapak izinkan menteri-menteri Bapak mengizinkan komunitas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat dan begitu gampangnya. Saya kira demikian. Pak Prabowo, Pak Sandi, mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Karena ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan dan sisi supply itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita berhadapan dengan ekonomi mikro ini hanya jual dan beli, hanya membangun industri kemudian menjualnya produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Saya kira tidak semudah itu. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri. Akan terhubung dengan kawasan-kawasan parisata. Gak mungkin langsung membalikkan tangan, kemudian bisa membangun, kemudian langsung bisa mengeksplot. Tidak, perlu tahapan-tahapan besar. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur. Kita fokus. Tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural. Dan yang keempat, urusan teknologi dan inovasi. Inilah tahapan-tahapan besar yang ingin kita kerjakan. Jadi kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun, dia hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Jangan, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan kita semua. Jadi, kita ini salah jalan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Belajar yang baik. Kita harus berani untuk merencanakan pembangunan, industrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita. Itu yang harus kita jalankan. Jadi, saya tidak menyalahkan Bapak. Karena ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Presiden-presiden sebelum Bapak, kita semua harus bertanggung jawab. Benar. Itu pendapat saya. Jadi, saya teruskan tadi untuk program Mekar. Itu adalah pinjaman bagi ibu-ibu yang berdagang baik asongan, bakso, miayam, kemudian usaha-usaha rumah tangga. Yang kita berikan pinjaman hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kemudian sampai 10 juta. Apabila lebih dari 10 juta, akan kita larikan ke kur yang bunganya 7 persen. Dan ini didampingi, ada pendampingan-pendampingan. Dan sudah berjalan 4 tahun, sudah 4,2 juta nasabah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan UMI, yang sudah kita kerjakan kira-kira 1,5 tahun ini. Juga sudah 1,1 juta nasabah. Ini untuk ultramariko, mikro, lebih kecil lagi. Apabila jalan ini sudah kita koreksi, benar akan kita besarkan sebesar-besarnya. Sehingga wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia produktif dan juga bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga. Bank wakab mikro yang kita dirikan di pondok-pondok pesantren juga sama. Hampir 90 persen nasabahnya ada wanita. Di lingkungan pondok pesantren yang memiliki usaha-usaha mikro, usaha kecil yang diberikan pinjaman ada yang 500 ribu, 1 juta, 2 juta, maupun 3 juta. Ini sudah kita kerjakan hampir 2 tahun ini. Oleh sebab itu, kami meyakini, insya Allah program-program 3 tadi akan bisa memberikan kemandiran pada ekonomi keluarga. Bapak, baik, terima kasih. Baik, hadir dan pemirsa, pertanyaan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dari panelis telah dijawab para kandidat. Segmen berikutnya, masih ada pertanyaan dari panelis dengan tema keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri, dan segmen ketiga akan dipandu oleh rekan saya, Tomir Estanto. Jangan kemana-mana, tetap di debat Capres-Cawapres Pemilu 2019. Baik, terima kasih. Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima 4 ribu triliun tiap tahun, tetapi ternyata hanya 2 ribu triliun, berarti ada kebocoran 2 ribu triliun. Kalau saya selalu mengatakan kebocorannya 1 ribu triliun, ternyata KPK mengatakan lebih. Dalam tahun 97, waktu order baru, Indonesia sempat tax ratio-nya 16 persen. Sekarang merosot jadi 10 persen. Berarti kita kehilangan kurang lebih 60 miliar dolar tiap tahun. Apa langkah konkret kami, sebetulnya Malaysia dan Thailand, tax ratio-nya sudah 19 persen. Dan mereka melaksanakan program pakai information technology, dengan menggunakan komputerisasi, sehingga semua transparan dan dengan demikian cepat bisa naik sampai 19 persen. Saya yakin dengan program informatika, penggunaan teknologi, transparansi, kita bisa belajar dan contoh dari negara lain, kita pun bisa kembali ke 16 persen, bahkan 19 persen. Kami akan memisahkan badan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. Langsung lapor kepada Presiden untuk meningkatkan compliance atau tingkat kepatuhan pajak, dan memastikan tax ratio itu akan meningkat. Untuk zakat, kami dulu di Jakarta memulai program Mall Sadar Zakat. Kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital. Digital economy ini akan mampu untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat kita. Waktunya habis, Pak. Kalau ingin menaikkan tax ratio seperti yang pernah Bapak Prabowo sampaikan, dalam satu tahun akan menaikkan tax ratio dari 10, menjadi 16 persen. Kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu, artinya akan ada 5 persen kurang lebih. 5 persen dari GDP kita, 15 triliun rupiah, 5 persen artinya 750 triliun yang itu akan ditarik menjadi pajak. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Akan terjadi shock ekonomi. Oleh sebab itu yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan tax ratio secara gradual dengan membangun sebuah tax base yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sudah kita lakukan sejak kita melakukan tax amnesty. Tax amnesty ada deklarasi 4.800 triliun. Dan kita mendapatkan income dari sana 114 triliun tahun itu. Kita ingin agar tax base kita semakin besar sehingga income negara juga akan semakin banyak. Tetapi kalau langsung seperti yang disampaikan tadi, saya kira ini akan memberikan shock ekonomi. Karena 750 triliun akan ditarik sebagai penerimaan di pajak. Untuk sejakat saya berikan Pak Geymar. Amin. Baik, jadi mungkin Pak Jokowi salah menangkap. Saya tidak mengatakan naik kembali 16 persen dalam satu tahun. Tetapi harus ada usaha real. Dan salah satu caranya adalah tadi. Dengan menerapkan program informatika, penggunaan teknologi informatika dan sistem yang sangat transparan itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi. Tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar. Saya itu hanya membaca di media Pak Prabowo bahwa Bapak akan melakukan lompatan besar dari 11 persen ke 16 persen. Sehingga tadi saya sampaikan seperti itu. Menurut saya di bidang penerimaan pajak ini, kalau kita konsisten melakukan reformasi di bidang pajak, pelayanan pajak, online pajak, itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pembayar pajak untuk datang membayar pajaknya. Karena mereka merasa dilayani dengan baik. Dan itu sudah kita lakukan. Sekarang Bapak menyampaikan SPT tahunan itu lewat e-filing, sudah bisa. Dari rumah bisa, jam berapapun bisa diterima. Inilah reformasi di bidang perpajakan yang telah kita lakukan, tetapi memang masih banyak yang perlu kita benai, yang perlu kita kerjakan dalam hal penerimaan pajak ini. Waktu masih ada silahkan. Ya tadi saya ingin melanjutkan mengenai wisata halal kita yang sudah ditetapkan menjadi nomor satu di dunia, ini di dunia. Inilah kita akan fokus dan konsentrasi di sini dengan produk-produk halal yang sudah tadi saya sampaikan juga. Nanti minggu depan akan kita resmikan halal park di Jakarta dan akan membesar lagi menjadi sebuah distrik park. Dan itulah kesempatan kita mengenalkan produk-produk halal kita. Waktunya habis. Sekarang kami berikan giliran kepada pasangan nomor 02. Pak, para pendukung mohon maaf, harap tenang. Ya harap tenang dulu ya. Satu setengah menit Pak untuk menanggapi silahkan. Baik, salah satu potensi ekonomi yang sangat besar adalah keuangan yang merupakan tabungan daripada calon jemah haji. Ini selama ini terjadi suatu keraguan tentang pengelolaan dana-dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami ingin untuk membentuk bank tabung haji di mana nanti potensi tersebut dikelola secara modern, syariah, tetapi efisien, transparan. Dan dana tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk umat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ini salah satu upaya kami. Pertanyaan kami singkat. Apa yang akan Bapak Prabowo lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital? Dalam hal ini pengembangan e-sport, mobile legend, ke depan. Baik, masih ada satu menit, 35 detik. Silahkan. Cukup. Cukup. Baik, silahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo dan Sandiaga untuk menjawab durasi 2 menit dimulai dari berbicara. You want to test your vice president? Oke. Terima kasih, Bapak Prabowo dan e-sports merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang seiring dengan pengembangan digital economy dan banyak sekali peminatnya. Mobile legend salah satunya. Saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang betul-betul menguasai pasar dunia. Karena sektor ekonomi kreatif ini para anak-anak muda milenial Indonesia ini hebat-hebat sekali. Saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia, mereka menanamkan satu optimisme. Saya sebutnya sebagai generasi pop. Mereka positif, optimis, dan produktif. Nah, strategi kami sangat jelas. Kembali kepada entrepreneurship. Dan kunci pemerintah adalah memfasilitasi. Karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang. Dan akhirnya ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan sampai Indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini hanya fokus untuk diserbu oleh produk-produk impor. Termasuk produk-produk e-sports. Dan kami akan memfasilitasi pemerintah bekerja sama dengan rumah siap kerja untuk anak muda yang kami luncurkan kemarin. Kita akan membuat satu event-event pelatihan. Agar kita juga punya juara-juara dunia. Tapi jangan sampai e-sports itu bisa mempengaruhi tentunya generasi ke depan kita tidak memiliki ahlakul yang karimah. Nah, oleh karena itu kami fokus. Pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Rumah siap kerja untuk anak muda siap mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan. Kita sebagai pemerintah memang harus cepat tanggap dan respon cepat terhadap perubahan-perubahan global yang saat ini terjadi. Barang-barang baru masuk begitu cepatnya setiap hari, ada artificial intelligence, internet of things, big data, virtual reality, kalau di bidang keuangan bitcoin, cryptocurrency, ini pun juga sama. Ini ada sebuah profesi yang sekarang ini anak-anak muda senang, menjadi gamer, menjadi gamers. Oleh sebab itu pemerintah membangun infrastruktur digital, baik broadband dengan kecepatan tinggi, palaparing, 4G, sehingga anak-anak muda kita memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers. Yang kedua membangun ekosistem yang nyaman bagi mereka berusaha membuat game. Dan ini saya kira sebuah peluang yang besar bagi industri game di Indonesia. Kita melihat juga bahwa nilai ekonomi di bidang ini bertumbuh sangat pesat. Catatan yang saya terima di 2017, perputarannya sudah mencapai 11-12 triliun, dengan pertumbuhan per tahun 25-30 persen. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlewat merespon setiap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian juga kita melihat anggaran-anggaran iklan sekarang bergeser ke sana. Bergeser ke sana dalam jumlah yang sangat besar, ini juga harus dilihat dan diwaspadai. Sehingga kita merespon dengan regulasi-regulasi yang benar. Kemudian juga menjadi pemain e-sport yang profesional itu butuh sebuah fisik yang baik. Butuh latihan-latihan yang detail. Sehingga betul-betul nanti menjadi profesional dunia. Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar, yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tingkatkan produksi pertanian, tingkatkan penghasilan bagai petani, lindungi penghidupan dan penghasilan nelayan, tingkatkan kualitas hidup buruh, guru honorir. Itu yang saya akan fokus. Digital-digital itu bagus, tapi rakyat kita butuh sewasa pada pangan. Pangan dalam harga terjangkau. Kita harus turunkan harga. Rakyat kita sedang susah. Kita harus jaga kekayaan Indonesia. Itu yang akan saya fokus. Pak Jokowi, yang saya hormati, kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat. Namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk sembako murah, untuk prakerja dan lain sebagainya itu sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi digital. Kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing-masing, yaitu EKTP yang bisa menyelesaikan tiga permasalahan tersebut sekaligus. Dan ini sudah dicoba kemarin pada acara Young Entrepreneur Summit oleh ilmuwan-ilmuwan ITB. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya adalah ini dalam satu berita bahwa neraca dagang Republik Indonesia masih tekor. Bapak menyatakan bodoh banget kita. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang membuat kami ternyuh. Bahwa sekarang kita defisit neraca perdagangan minus 8 miliar dolar. Dengan RRC kita minus 18 miliar dolar. Kita bangga dengan perkembangan e-commerce, dengan perkembangan teknologi digital dan unicorn-unicorn yang Bapak sebut. Tapi kita dibanjiri produk-produk dari luar negeri. Saya juga ternyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain. Oleh karena itu pertanyaan saya, strategi Bapak seperti apa untuk membalikkan neraca perdagangan kita sehingga kita bisa jaya seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi pengekspor, bukan hanya pengimpor. Dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa-apa harus impor. Saya kira data terbaru yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Tahun 2018 memang neraca kita defisit kurang lebih 8 miliar USD. Tetapi pada kuartal pertama tahun ini, coba dilihat, defisit kita turun 0,67 miliar dolar. Artinya usaha kita mati-matian untuk menekan defisit, neraca perdagangan ini bukan main-main. Apa yang ingin kita lakukan ke depan? Substitusi barang-barang impor itu harus dikerjakan di Indonesia. Petrochemical, ini harus di… Industrinya harus ada di Indonesia karena terbesar impor kita ada di situ. Kemudian minyak dan gas, kita telah mulai membangun refinery. Dan dengan pembangunan ini, ke depan saya yakin bahwa defisit ini akan bisa kita hilangkan. Memang kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri. Oleh sebab itu, ke depan tadi sudah saya sampaikan bahwa industrialisasi, hilirisasi ini menjadi kunci. Dan itu harus kita paksa dengan kebijakan. Kita juga sudah melakukan pembatasan yaitu setiap ekspor produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus pakai LC. Ini untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing antara kita dengan pembeli-pembeli yang ada di luar. Dan kita harapkan dengan cara-cara ini, tapi ini memang memerlukan waktu, percayalah tidak mungkin balik tangan langsung selesai. Ya tentunya kami melihat bahwa ujungnya itu apa yang dirasakan masyarakat. Dengan defisit perdagangan yang terus kita hadapi sekarang, tentunya yang Februari datanya kami miliki, defisitnya turun karena juga impornya turun. Dan impor turun yang apa? Adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita. Ini justru malah mengkhawatirkan kita. Tapi kita kembali ke poin utama. Bahwa kalau kita mengalami defisit raca perdagangan dan kita buka pintu impor sebesar-besarnya, mestinya harga-harga bahan pokok kita itu terjangkau, murah. Mestinya harga energi yang dikeluhkan sekarang oleh ibu-ibu di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa saya selalu tanya, harga listrik turun atau naik? Naik. Bagaimana dengan harga-harga bahan pokok? Turun atau naik? Naik. Belanja murah atau mahal? Mahal. Nah ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita. Saya bersama Pak Prabowo memiliki strategi yang kita sebut sebagai big push strategi. Strategi dorongan besar. Kita kembangkan. Bagaimana suasembada pangan? Suasembada pangan ini kita dorong proses-proses produksi kita, pupuk dilancarkan, para petani bisa mendapatkan bibit, bisa mendapatkan obat-obatan yang murah, dan stop impor saat panen untuk energi. Kita harus bangun biofuel. Kita punya 10 juta hektare lahan rusak, lahan terlantar kita bangun. Sehingga apa yang terjadi, Ibu Mia di Tegal mengeluh bahwa biaya tagihan listriknya tadinya 300-400 ribu, sekarang sudah di atas 1 juta. Ini yang harus kita selesaikan. Bersama Prabowo Sandi kita akan turunkan harga listrik, kita akan pastikan harga-harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu-kartu baru. Waktu hari ini. Ini ekonomi makro, bukan ekonomi mikro, yang sekali membangun langsung bisa jadi. Nggak bisa juga seperti Bapak tadi sampaikan. Ini Ibu ini, Ibu ini, ini mengelola ekonomi makro. Agregat produksi itu bukan hanya orang para orang seperti itu jadikan patokan, nggak bisa. Tidak bisa. Kita harus ngerti bahwa yang namanya ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan, sekali lagi. Ini harus kita ngerti. Bukan ekonomi mikro yang kita bicarakan ini. Ini ekonomi negara. Jadi sangat berbeda sekali. Kita harus ngerti dari sisi supply, dari sisi demanya secara garis besar seperti apa harus, betul-betul harus memakai angka-angka yang didasarkan dari data-data dan dari survei-survei. Tidak mungkin kita melakukan kebijakan hanya berdasarkan satu atau dua orang atau tiga orang yang menyampaikan keluhan kepada Bapak. Dan itu sering Bapak sampaikan sebagai contoh-contoh terus-menerus. Saya kira dalam mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu menurut saya. Pengalaman saya tidak bisa seperti itu. Pertama-tama saya mungkin memohon maaf kepada Bapak Presiden Pak Jokowi. Karena nama-nama seperti Ibu Mia, Ibu Nurjana adalah tokoh-tokoh yang saya temui dalam 1550 kunjungan kami. Dan secara agregat itu yang disampaikan mereka. Bahwa ibu-ibu kita itu mengeluh bahwa harga-harga bahan pokok mahal. Dan ini merupakan fakta. Mungkin di atas kertas, di atas meja yang kita semua terima, angkanya baik-baik saja. Tapi itu yang tidak saya temui begitu saya mendengar masyarakat. Masyarakat menginginkan suatu perubahan pengelolaan ekonomi. Seandainya ekonomi dikelola dengan baik tidak mungkin bahwa Prabowo dan saya bisa mendapatkan dukungan begitu besar dari masyarakat. Tapi pertanyaan kami adalah sebuah surat yang disampaikan kepada kami. Intinya surat ini berbunyi, Saya memohon dengan sangat bila kelak Allah SWT memberikan amanah kepada Bapak Prabowo menjadi pemimpin negeri ini dan Pak Sandi. Tolong Bapak tolak holding BUMN sektor penerbangan bagi kami karyawan perusahaan. Kami terancam, terlempar dari status BUMN dan meresahkan kami dan keluarga kami. Besar harapan kami kepada Bapak, semoga Allah SWT meluangkan keberkahan riski, kesehatan dan kami titip nasib bangsa kami. Saya juga diberi uang 350 ribu oleh karyawan tersebut. Begitu saya boarding pesawat menuju dari Palembang menuju Lampung. Pertanyaannya, strategi Bapak, karena banyak sekali sekarang BUMN merasa ada keresahan, kebingungan. Serikat pekerja menemui kami bahwa mereka merasa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan BUMN sebagai world class company? Terima kasih. Kedepan, kita akan membangun holding-holding BUMN. Baik, holding yang berkaitan dengan konstruksi, yang karya-karya. Kemudian holding yang berkaitan dengan migas akan kita holdingkan. Ground holding yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, dan juga yang berkaitan dengan perdagangan dan yang lain-lainnya. Artinya nanti akan ada holding-holding, yang diatasnya akan ada superholding. Oleh sebab itu, BUMN kita ke depan harus berani keluar dari kandang. Untuk menjadi pionir keluar negeri, membuka pasar, membuka jaringan-jaringan, membuka networking, sehingga swasta nanti bisa masuk dan mengikuti mereka. Dengan kekuatan holding-holding yang besar seperti itu, kita juga akan lebih mudah mencari capital, mencari modal. Dan kita tahu, sudah mulai perusahaan karya-karya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah. Baik berupa infrastruktur, baik berupa perumahan, dan juga pabrik Inka kita juga telah mengekspor kereta api ke Bangladesh dalam jumlah yang tidak sedikit. Kalau semua ini kita lakukan, swasta ikut di belakangnya, inilah yang namanya Indonesia Incorporation. Dan dengan itu, yang kecil-kecil juga akan ikut di belakangnya lagi, sehingga ketarik semuanya, ekonomi kita akan menjadi besar apabila kita melakukan yang tadi saya sampaikan. Pak Joko Widodo, apa mengerti dan faham apa yang terjadi di BUMN-BUMN kita? BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Tetapi kita sedang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah. Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu Bloomberg membuat satu studi tentang penerbangan, break-even point penerbangan, yaitu berapa kursi yang harus diduduki oleh penumpang tiap pesawat agar penerbangan itu bisa untung. Untuk penerbangan Jepang kurang lebih 60 persen ANA. Untuk Garuda Pak, ini Bloomberg, baru bisa untung kalau penumpangnya 120 persen. Berarti tidak bisa untung-untung kalau begini terus pengelolaannya. Jadi, mau bikin holding-holding-holding yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik begitu Pak. Ini yang kami sangat risau. Bahwa BUMN kita, kebanggaan kita, Pertamina semua, yang seharusnya jadi national champion, world champion sekarang. Moril jatuh. Tidak tahu masa depannya bagaimana. Selalu dikalahkan dengan perusahaan asing. Kenapa bisa swasta lebih hebat daripada Garuda. Padahal ini, airspace itu adalah aset bangsa kita. Itu adalah aset ekonomi. Kenapa kita biarkan aset ekonomi ini dinikmati oleh orang lain. Flag carrier kita, kebanggaan kita, Garuda yang kita lahirkan dalam perjuangan kita, kok kita biarkan morat marit seperti sekarang. Saya kira demikian. Kuncinya, kita ingin BUMN menjadi penyangga ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi poin kami. Besok, Bapak boleh cek berapa setoran dividen BUMN ke APBN kita. Naik atau turun? Yang kedua, juga kita tahu perusahaan-perusahaan besar yang mengolah Blok Rokan, Blok Mahakam sekarang sudah diambil oleh Pertamina. Pripot yang dulu hanya 9 persen kita diberikan, sudah diambil oleh Inalum dengan mayoritas 51,2 persen. Artinya BUMN kita mampu melakukan akuisisi seperti itu. Kalau kita masih ragu terhadap BUMN kita, kalau kita masih ragu dalam pengelolaan BUMN kita, bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengambil, mengelola blok-blok besar yang tentu saja ini membutuhkan uang yang sangat besar. Dan nyatanya kita dipercaya kalau kita selalu memandang segala sesuatu dengan pesimis, tidak ada negara maju dimanapun kalau rakyatnya pesimis, enggak akan mungkin. Tidak ada negara maju dimanapun akan maju kalau rakyatnya enggak optimis. Bahwa ada tantangan, bahwa ada masalah, bahwa ada problem, itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya tidak mau membuka masa lalu BUMN-BUMN, tetapi memang ada 1, 2, 3 yang salah kelola. Itulah yang perlu kita perbaiki dan perlu kita kerjakan. Bukan menyalah-nyalahkan mereka, saya tidak mau menyalahkan mereka, tapi saya ingin mencari solusi, mencari jalan keluar bagi BUMN kita agar lebih baik. Maaf Pak, ini nanti yang bertanya adalah Pak G. Ma'ruf Amin. Tapi saya ingin menyampaikan saja bahwa tadi saya bertanya mengenai pengembangan e-sport Mobile Legends di Indonesia. Saya sebenarnya mau cerita mengenai PUBG, Dota, dan lain-lain. Tetapi karena jawaban Bapak tadi pertanian saya jadi kok enggak sambung. Tapi ya enggak apa-apa, maaf. Tapi sekarang yang ingin bertanya Pak G. Ma'ruf Amin, saya silahkan. Pak Prabowo, Pak Sandi, Bapak mengatakan 1 persen elit penguasai terlalu banyak aset. Dari sisi kekayaan Pak Prabowo dan Pak Sandi ini, mungkin juga termasuk di antara elit itu. Mungkin. Selama pemerintahan Pak Jokowi-JK, ketimpangan sosial turun. Terbukti dengan koefisien gini yang membaik menjadi 0,38. Angka kemiskinan juga menurun. Pengangguran juga yang terendah dalam sejarah program-program sosial yang meluas. Dan sertifikasi tanah bagi rakyat diberikan secara masif. Pertanyaannya, bagaimana konsep Bapak dalam mendukung pemerataan? Waktunya masih ada, Pak Marups. Terima kasih. Saya selalu di mana-mana mengatakan, saya bagian dari 1 persen itu, Pak. Saya tidak pernah menutupi. Tapi saya mengatakan, saya bagian dari 1 persen yang mengerti tanggung jawab saya untuk negara, bangsa, dan rakyat. Saya siap, jangankan harta, kekayaan saya, jiwa, dan raga saya, saya siap berikan untuk rakyat dan bangsa saya. Jadi, jangan dipermasalahkan. Saya yang selalu katakan, saya bagian dari 1 persen, tapi saya 1 persen yang cinta tanah air, saya 1 persen yang patriotik, saya 1 persen yang selalu membela rakyat Indonesia. Nah, kembali yang Bapak tanyakan, bagaimana pemerataan? Pemerataan yang paling utama adalah kita harus menciptakan lapangan kerja. Kita harus tingkatkan produktivitas, kita harus investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan. Kita harus investasi, rakyat kita harus mendalami sains, teknologi, engineering, mathematics. Kita harus bersaing dengan negara lain. Itu pemerataan. Kita harus intervensi, di mana ada kelaparan, kita harus intervensi. Kita ingin memberi susu dan makan pagi di seluruh sekolah-sekolah dasar Republik Indonesia. Kalau perlu di sekolah sampai SMP, SMA. Ini sudah dilaksanakan dan sudah akan dilaksanakan oleh Saudara Anies Baswedan di DKI. Sudah kita beri susu dan nanti akan kita beri makan pagi di SD-SD, di mana banyak orang yang kurang beruntung. Menurut studinya Gubernur DKI, satu dari tiga anak di Ibu Kota Republik ini tidak makan pagi, Pak. Mereka ke sekolah tidak makan pagi karena kurang mampu. Ini salah satu pemerataan, waktu sudah habis, saya punya banyak lagi yang itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satu untuk pemerataan. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki yang namanya dana desa. Kita telah men-transfer sampai 2019 ini, 257 triliun dana ke desa-desa. Ke 74.900 desa yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rutik. Ini untuk pemerataan. Dan dana desa ini dikerjakan, selalu saya sampaikan, bahwa beli bahannya harus dari desa itu. Beli materialnya harus dari desa itu. Pekerjanya yang mengerjakan jalan, yang mengerjakan jembatan, yang mengerjakan embung, yang mengerjakan irigasi, semuanya dari desa itu. Sehingga pemerataan, perputaran uang 257 triliun itu betul-betul berada di desa itu. Kemudian yang ketiga, kita juga telah melakukan yang namanya program Keluarga Harapan PKH, di mana yang memang rakyat yang belum mampu, kita injeksi agar mereka bisa memiliki, anak-anaknya memiliki gisi yang baik, mereka bisa sekolah, dan juga pembagian Kartu Indonesia Sehat. Sehingga kalau mereka sakit, mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya rumah sakit. Serta Kartu Indonesia Pintar. Sehingga anak-anak mereka bisa sekolah, SD, SMP, SMA, SMK. Dan nanti akan kita teruskan dengan kip kuliah. Ya, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, ini dalam rangka juga pemerataan yang ingin kita kerjakan. Pengalaman saya di DKI, salah satu yang paling sulit menurunkan angka kemiskinan, yang kita sebut sebagai keraknya kemiskinan, adalah bagaimana kita memiliki data yang bisa terverifikasi dan tervalidasi. Basis data terpadu yang terus dimutahirkan haruslah menjadi acuan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa dengan program Big Data Nasional, dengan EKTP kita, kita akan mampu untuk hadirkan single identification number. By name, by address. Nama dan alamat di mana kemiskinan itu ada, bisa kita ketahui. Kita bisa bidik dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat. Alhamdulillah, waktu kami bertugas di DKI, kemiskinan bisa kita turunkan, dan salah satu juga yang kita berhasil lakukan adalah tingkat pengangguran yang turun sejumlah 20 ribu. Kuncinya bagi kami adalah harga pangan. Begitu harga pangan bisa diturunkan, dan walaupun petani juga pasti akan sejahtera, yang akan terjadi adalah tingkat kemiskinan juga akan turun. Berikutnya, lapangan kerja. Prabowo Sandi berkomitmen, 15 juta lapangan kerja baru akan diciptakan, melalui revitalisasi sektor pangan, sektor energi, kita ingin juga manufaktur kita kembangkan. Kita melihat banyak sekali, sektor-sektor perumahan juga bisa menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan baru. Gerakan OKOC mentargetkan 2 juta pengusaha baru yang akan membuka lapangan kerja. Rumah siap kerja untuk anak muda, anak muda kita banyak yang nganggur. Kita ingin 61% daripada total pengangguran kita, anak-anak muda ini mendapatkan link and match melalui rumah siap kerja. Kami kaget bahwa Instagram rumah siap kerja baru saja di launching, mendapatkan begitu banyak sambutan antusias dari anak-anak muda yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu bisa tercapai pemerataan yang kita harapkan. Terima kasih.